Lihat dari build quality nya Ini lumayan dia Hipasnya warna merah Selamat pagi Semoga kabarnya baik-baik saja Di pagi hari ini Di pagi hari ini Saya akan unboxing sebuah paket Ini merupakan Lampu LED Yang tipe H11 Yang saya pesan itu Merah X16 LED X16 Yang saya pesan di Sope Ini dengan harga Rp 300.000 Nanti saya pasang untuk Poglem Suzuki Splash Nah yang sebelumnya Saya unboxing yang ini Yang Osram ini Karena paketnya Hampir barangan datang Dan saya juga belum sempat pasang Akhirnya saya pasang yang LED ini saja Yang X16 Itu yang ini Yang masih bolam ini Saya pakai Gini saja Setok untuk Siapa tahu Kalau lampunya ini Nanti Kelamaan Sudah Rusak atau gimana Nanti saya pakai yang ini Untuk Setoknya Baik Langsung saja Saya Unboxing Paketnya Disini dengan Kalau Di reviewnya Di Youtube Ini dia 120 Watt Untuk Dua lampunya Berarti Satu lampunya Itu 65 Watt Tapi Itu dari Spesifikasi Gininya Aja Spesifikasi Dari yang Ketera Di kotaknya Kalau Dari Pengukuran Yang Realnya Di Youtube Itu ada Di channel Saya lupa juga Gininya Nama channelnya Itu tertera Sekitar 40 Watt Sampai 45 Watt Untuk Gininya Untuk Untuk Real Watt Nya Nggak sampai Dia 65 Watt Ini Pembukusnya Bagus Sekali Untuk Pengamannya Nah ini dia LED X16 Nanti Saya akan Padukan Juga Dengan Headlamp Yang Merak Nobside Untuk Untuk Pemasangannya Nanti Saya akan Buat Video terpisah Untuk Pemasangan Headlamp Dan Poglamp Ini Terima kasih ini dia tipe H11 bisa dilihat ini sangat kuat sekali gini ya kardusnya ini keras sekali pembungkusnya walaupun disini enggak isi bubble web tapi ini dari kardusnya dia tebal untuk benturan ini juga sama bagusnya pakai bubble web dia untuk kalau umpamanya pas penyiriman kalau terjadi benturan ini bisa lihat kardusnya ini tebal sekali nah ini dia tipe H11 merek X16 per brake CC series product by Master LED disini tertera fast start high brightness paten desain isi AC installation live span disini terlihat seperti ini kotaknya nah disini yang saya bilang tadi ini Wattnya 130 Watt per set berarti kalau dia satu bolanya itu 65 Watt tapi dari pengujian yang saya tonton di YouTube itu sekitar 40 Watt untuk reelnya ini voltasenya dia di DC 9V 36 Watt ini seri X16 white lumennya 3000 lumen per set color temperatur 6000 K cooling system fan cooling sini sudah waterproof IP67 setahu saya IP67 itu tahan dari percikan air bukan untuk direndam tahan dari percikan air umpamanya cipratan air kayak kena hujan gitu umpamanya kalau di HP itu IP68 kayak Samsung itu bisa dicelubin ya ke air dengan kedalaman 1 meter kurang lebih itu pun ada batas waktunya kalau input biasanya 30 menit dia kalau keceplung nggak sengaja gitu umpamanya ini dari gini boxnya seperti ini nah ini dari packagingnya ini nah ini dia ke isi magnet seperti ini dari packagingnya led led nice led ya saya ambil dulu satu sini ada tradition led headlight, automotive led headlight nah seperti ini dia ini kalau dari saya lihat dari build quality nya ini lumayan dia isi single hit pipe disini dia yang tidak isi high low pipe karena dia tipe H11 ini dia isi karet disini ini kipasnya warna merah untuk kabelnya ini kabel rajut seperti ini ini untuk drapernya ini bahannya dia besi nggak terlalu berat juga ini dia tipe soketnya yang H11 yang lagi satu ini dia soket H11 juga bahannya ini kalau dilihat ini lumayan nih bahannya dia terbuat aluminium juga ini terasa dingin ini seperti ini nanti untuk video instalasinya saya akan buat video terpisah baik sedikit itu aja unboxing untuk pagi hari ini untuk lampu LED yang tipe H11 merek X16 yang tipe H11 untuk program nanti saya pasang pada program Suzuki Express jangan lupa subscribe channel saya like share and comment semoga video-video saya selalu bermanfaat salam dari Bali